Intro Begini tur, Pak D cerita sedikit sejarah Mahabharata Alkisah pencarian Wahyu Cakran Ingrat oleh Raden Abhimanyu, Putra Arjuna, Raden Lesmana, Mandra Kusuma Putra Mahkota Kerajaan Hastina, dan Raden Sombo, Putra Prabu Kesna Dalam hati saya begitu mendengar kakak, sepuku saya ngomong gitu saya bilang Oke, Louis go, Sang Pak D mulai cerita hal yang menyamakan situasi dengan anak remaja di depannya ini, yaitu kebetulan anak saya Dia melakukan framing communication Sang Pak D melanjutkan kisahnya Ketiganya sama-sama berambisi menjadi raja, untuk itu mereka harus bertarung dan mendapat gelar Wahyu Cakran Ingrat Namun, mendapat Wahyu Cakran Ingrat tidaklah mudah karena sejumlah syarat harus dipenuhi Agar Wahyu Cakran Ingrat itu majing atau sejiwa dengan satria terpilih Ada pun syarat yang harus dipenuhi adalah Mampu handayani atau berbuat baik kepada rakyat Berpegang pada kejujuran, mampu memberikan teladan, mampu memberikan rasa tentram kepada rakyat, mampu memberi kasih sayang kepada rakyat, mampu berperilaku amanah, mampu merekatkan seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang agama, ras, budaya, serta harus peduli terhadap lingkungan Ketiganya berangkat dari tempat yang berbeda, mereka melakukan laku atau tirakat atau sebuah perilaku menjaga diri sama di Raden Lasmana dikawal petinggi kurawa seperti Arya Sengkuni, Resi, Dorna, makan minuman lengkap tanpa ada kesusahan Perilaku manja tersebut ternyata tidak membuahkan apa-apa, hanya membuang waktu saja Dia tidak banyak sama di, tapi makan minum dan hanya berpesta Lain lagi putra mahkota Satria Parang Garuda Raden Samba ini Dia Satria yang pemberani, juga ingin bertapa di dalam gua Gangga untuk meraih wahyu Cakraningrat Keberangkatannya seorang diri Di tengah jalan Raden Samba bertemu wanita cantik yang merupakan bidadari utusan untuk menggoda Ternyata dia gagal, dia tergoda sehingga gagal sama dinya Betara Cakraningrat berbelok, tidak memberinya apa-apa Raden Abimanyu atau nama lain Raden Ongkowijoyo, sebelum berangkat dia bertanya pada punokawan Semar Gareng Petruk Bagong yang merupakan pini sepuh yang bijak Dia mendengarkan nasihat para punokawan yang keturunan betara narada yaitu Eyang Semar Dimana dia mendapatkan wejangan bahwa betara Cakraningrat Selalu mencari dan mencari kurungan kencana yang bersih lahir batin Yang cerdas, tahan godaan, yang tahan fitnahan, yang sepi ing pamrih rame ing gawe Berbudiluhur, jujur, dapat dipercaya, mempunyai kesabaran tinggi dan kepekaan sosial yang tinggi Wahyu Cakraningrat adalah hanya untuk orang yang gigih Itulah yang dilakukan Abimanyu yang akhirnya dia dapatkan kurungan kencana itu Karena wahyunya itulah akhirnya dia jadi Raja Hastina, Raja Amarta, Raja Inda Prasta Semua disatukan di bawah Panji Sang Raja Putra Abimanyu setelah Perang Baratayudha berakhir bernama Parikasit Begitu kira-kira cerita wayang singkatnya Mas Fatur Mudah-mudahan kamu faham dong yang Pak D ini Kemudian Fatur menjawab Jadi aku nanti merantau itu untuk mencari kurungan kencana ya Pak D Agar wahyu Cakraningrat dapat dipegang atau dipunyai Untuk mendapatkannya kita harus gigih Gitu kan Pak D? Kira-kira ngono tur Jadi nanti kamu sadar bahwa apa yang kamu geluti dengan gigih Kamu pasti kaya tur Percaya omongan Pak D Kuncinya apa? Pak D bertanya lagi dengan singkat yang dijawab dengan singkat juga oleh Fatur Gigih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!